Apabila tidak ada halangan serta keberatan yang sah dari pihak jemaat, pada hari Minggu 16 September yang akan datang, 60 orang saudara tersebut yang namanya tertera dalam warta jemaat akan dibaptis dan mengaku percaya. Persiapan bersama akan diadakan pada hari Jumat 14 September pukul 18 di Gedung Gereja. Dua, pertemuan penerimaan dan perkenalan anggota baru dengan majelis jemaat dan pengurus wilayah akan diadakan pada hari Senin 17 September pukul 19 di tempat bertempat di ruang pertemuan Atena. Saudara-saudara calon anggota baru yang namanya tertera dalam warta jemaat dimohon memperhatikan berita ini dan hadir dalam pertemuan penerimaan tersebut. Tiga, telah dipanggil pulang oleh Tuhan ala Bapak yang Maha Kasih pada tanggal 26 Agustus yang lalu di Jakarta, Bapak Noto Subagio, kerabat dari Saudari Balerina Heni Puryama dan Saudari Victoria Heni Puryama wilayah 10 telah dimakamkan pada tanggal 29 Agustus di Jakarta. Pada tanggal 1 September yang lalu di Jakarta, Ibu Ong Sian Nio, istri dari Bapak Chan Kian Seng wilayah 1 telah dikremasi pada tanggal 4 September di Jakarta. Empat, sehubungan dengan korban gempa bumi di Lombok, maka dengan ini GKI Kebayoran Baru menyampaikan kepada seluruh umat untuk ikut berbela rasa dengan menyampaikan persembahan khusus bagi korban gempa. Untuk itu, Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru telah menyiapkan amplop persembahan khusus, untuk itu dapat diambil di kotak-kotak amplop persembahan. Lima, dalam rangka hari doa Alkitab 2018, Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru mengajak jemaat dan simpatisan untuk mendukung Lembaga Alkitab Indonesia dalam doa dan dana bagi program pencetakan 5.000 Alkitab berbahasa suku Yalininia. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu dapat menghubungi staf LAI di meja display yang ada di pintu gerbang gereja. Enam, puji syukur kepada Tuhan Raja Gereja. Pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, yang akan datang, pukul 18 WIB akan ditabiskan ke dalam jabatan sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Kebayoran Baru dalam diri penatua Daniel Baniwini Ema. Daniel Baniwini Ema. Seorang anak muda yang bisa bergaul dengan usia berapapun. Ketika menyebut nama Bani, Daniel Baniwini Ema. Seorang anak muda yang bisa bergaul dengan usia berapapun. Ketika menyebut nama Bani adalah suasana yang sejuk, suasana yang bersahabat, dan suasana yang nyaman. Orang bisa datang, bisa berbicara, dan kemudian bisa mendapatkan ketenangan. Dia orang yang mempunyai prinsip, tetapi dia menyampaikan prinsipnya itu tidak dalam konfrontasi. dia siap untuk melakukan pelayanan yang terbaik dan rendah hati tanpa memilih-milih. Itulah Bani, calon pendeta yang akan dan ditapiskan menjadi pendeta GKI. Jemaat diundang untuk menghadiri ibadah penabisan tersebut. Mari kita mendoakan, kiranya Tuhan memimpin dan menolong segala persiapan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tujuh, dalam sepekan mendatang, ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis dan pengurus komisi dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di komplek gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita menonaktifkan telepon genggam selama ibadah berlangsung dan memusatkan perhatian dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah kita saat ini dilayani oleh Ibu Lisia Matinda Spondang. Untuk memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara kami persilakan berdiri. Haleluya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Berbahagialah orang yang mempunyai ala Yaakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan menjaga orang-orang asing. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Tuhan menjaga Tuhan menjaga Tuhan menjaga adalah Tuhan menjaga tentu Tuhan menjaga Tuhan menjaga term 다양-tanab Wyatt drying Terima kasih. 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 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami percaya Engkau sanggup, kami percaya Engkau mampu ya Bapak. Untuk menyatakan kuasamu atas kehidupan kami, biarlah kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami, untuk siap disegarkan oleh firmanmu. Firmanmu yang akan semakin meneguhkan kami, firmanmu yang akan memulihkan kami, mampukan kami untuk benar-benar membuka hati kami, untuk siap mendengarkan firmanmu. Berfirman layak Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 7, Injil Markus 7 ayat 24 sampai ayat 37. Injil Markus 7 ayat 24 sampai ayat 37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Venisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, Dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, Sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jaringnya ke telinga orang itu, Lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas, Dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, Dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, Makin luas mereka memberitakannya. Mereka tapjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala galanya baik, Yang tuli dijadikannya mendengar, Yang bisu dijadikannya berkata. Demikianlah pembacaan kita, Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, Serta memeliharanya. Haleluya. 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 Siap? Amin? Amin. Hari ini tema kita adalah Efatah, terbukalah. Karena Tuhan siap membuka jalan bagi kita semua. Karena Tuhan sudah menyatakan jalan yang terbuka bagi kita semua. Apakah diantara kita pernah mengalami hal yang sama seperti kisah dalam Injil Markus ini? Pernah? Pernahkah kita merasakan pemulihan dari Tuhan dengan caranya Tuhan? Pernah? Amin. Kita pernah, mungkin yang belum akan pernah, akan dapat merasakannya. Dua peristiwa ini nampaknya berbeda Bapak Ibu. Nampaknya kisah yang tidak terkait. Tapi rupanya ada sesuatu yang sama diantara dua kisah, dua perikop yang tadi kita baca bersama-sama. Diawali dengan Yesus yang ingin sejenak beristirahat. Dia ingin sejenak mencari tempat yang sepi. Karena kita tahu bahwa pelayanannya sungguh luar biasa. Semua orang ingin mengikutinya, semua orang ingin datang kepadanya. Sehingga peristiwa atau kisah yang kita baca ini diawali dengan Yesus yang tadinya berniat untuk pergi menyendiri. Untuk pergi beristirahat. Dia mencari daerah yang kira-kira orang-orang itu tidak akan datang, tidak akan mendapatinya. Rupanya Bapak Ibu, tempat yang disangkanya sangat sepi, dimana tidak ada orang yang mendapatinya, ada seorang ibu yang datang mendapatinya. Dan yang lebih menarik lagi, ibu ini bukan orang Yahudi. Dia adalah orang non-Yahudi. Yang dikatakan di dalam perikop yang kita baca, ibu ini adalah seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Yesus memang melewati daerah itu, melewati daerah Siro-Fenisia. Tirus dan Sidon itu adalah daerah Siro-Fenisia. Yang menarik adalah, ibu ini mendatangi Yesus. Dia ingin meminta pertolongan untuk anaknya yang kerasukan rojahat. Di tengah-tengah orang yang tidak lagi mengikuti Yesus, dia mendapati Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ada sebuah proses yang tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan pertolongan atau kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ada proses ujian yang Tuhan nyatakan kepada ibu ini. Apa jawaban Tuhan Yesus ketika ibu ini datang meminta pertolongan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata di ayat 27. Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita saja yang tidak memahami konteks Yahudi Yunani, kita sudah langsung menarik kesimpulan, wah ini tidak baik kayaknya ya. Kata-katanya rasanya tidak pas gitu ya. Ya memang karena pada masa itu orang Yahudi cenderung sangat eksklusif, cenderung melihat, memandang rendah orang-orang sekitarnya. Tetapi berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Kata anjing yang dalam ayat ini, ini bukan berarti anjing yang liar, binatang yang liar, yang berkeliaran di jalanan. Tetapi artinya adalah anjing rumahan yang dikasihi, disayangi, yang diberi belas kasih oleh Tuhannya. Yang menarik disini adalah respon perempuan itu. Bagaimana dia membuka hatinya, bagaimana dia tidak menyerah dalam proses ini. Dia tahu bahwa kesembuhan itu harus diperjuangkan. Apa respon ibu ini? Ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab benar Tuhan. Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-rema yang dijatuhkan anak-anak. Dia tetap berpengharapan bahwa pintu itu tidak tertutup. Pintu itu tetap terbuka untuk keselamatan. Meskipun aku bukan orang Yahudi, aku non-Yahudi. Dan kalau kita mau memahami kata-kata Yesus, ya keselamatan itu terbuka. Sebab Yesus berkata, biarkanlah anak-anak dulu memakan. Artinya, ya mungkin bangsa-bangsa Yahudi diberi peluang dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang tidak berasal dari Yahudi atau non-Yahudi. Mereka tetap memiliki peluang. Mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan anugerah Allah. Dan sikap yang ditunjukkan perempuan ini sudah tepat. Karena dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa peluang kasih anugerah kesembuhan dari Allah tetap nyata, tetap terbuka untuk dirinya. Sehingga Yesus merespon sikapnya dengan berkata, Karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dan anugerah itu terbuka dan diberikannya kepada perempuan itu. Perempuan itu pun mengalami yang namanya Evata. Terbukalah. Terbuka peluang. Terbuka kesempatan. Yesus tidak hanya memulihkan fisik anaknya. Tapi Yesus juga memulihkan status sosial yang dimiliki orang-orang non-Yahudi. Bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama, merasakan anugerah keselamatan, kesembuhan dari Allah. Begitu pula dengan kisah selanjutnya. Ada seorang yang tuli dan gagap. Memang naik satu level Bapak Ibu, karena dia orang Yahudi. Tapi tetap sebagai orang tuli dan gagap, dia pun tidak memiliki status atau tidak memiliki kepercayaan diri. Bahkan ada tafsiran yang mengatakan, mungkin lebih baik orang buta daripada orang tuli. Tidak lebih memalukan. Seorang tuli ini pun bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus sudah kembali ke daerah Yahudi, Danau Galilea di daerah Tekapolis. Di situ dia bertemu dengan orang tuli itu, tapi sama seperti apa yang dia lakukan kepada perempuan Sirofenisia. Dia pun memiliki cara yang khusus untuk memulihkan seorang yang tuli dan gagap ini. Yang menarik Bapak Ibu, di ayat 33. Ketika dia bertemu dengan seorang tuli itu, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Ada cara Yesus yang unik. Dia tidak langsung memulihkannya di tempat itu. Tetapi dia memisahkan orang yang tuli itu dari kerumunan banyak orang. Dia tahu dia harus bertemu muka dengan muka. Dia harus bertemu seorang yang tuli itu sebagai seorang individu. Seorang pribadi yang mendapatkan perhatian khusus, fokus dari Allah. Lalu di tempat yang agak sepi dari orang banyak itu, Yesus memulihkannya dengan caranya. Tidak, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, tidak ada satu kata apapun yang Yesus ucapkan. Biasanya kalau Yesus menyembuhkan, seperti efatah, atau kata-kata yang lain seperti berdirilah, bangkitlah. Tapi kalau ini benar-benar Yesus tidak berkata apapun, kecuali setelah dia menyatakan kuasanya. Dia tidak berkata apapun, dia memanggil orang itu di tempat yang lebih sepi, lalu Yesus menjama. Dia memegang telinga, memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu menyentuh lidahnya dengan ludah. Memang pada masa itu ludah itu diakini berkasiat dalam penyembuhan. Jadi Yesus berperan sebagai tabit bagi seorang yang tuli itu. Sebagai dokter, dia memulihkannya dengan caranya yang unik. Dengan caranya yang sesuai dengan kebutuhan orang itu. Dia tahu kalau Yesus berkata-kata, orang itu juga tidak mendengar. Tetapi dengan caranya, Yesus menyatakan kuasanya kepada seorang yang tuli itu. Lalu orang itu pun terbukalah. Dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Bukan hanya fisiknya yang sembuh, tetapi dia merasa pribadi yang dikasihi. Dia merasa pribadi yang spesial, yang istimewa. Karena Yesus memperhatikannya, menyentuhnya, memperdulikannya. Yang kita lihat hari ini Bapak Ibu adalah pemulihan yang holistik yang Tuhan nyatakan. Pemulihan yang utuh yang Tuhan nyatakan. Tuhan tidak pernah memulihkan kita setengah-setengah. Dia tidak pernah memandang pelayanannya atau orang-orang yang dilayaninya itu hanya sebuah kasus. Kalau cuma sebuah kasus ya sudah. Yang tuli disembuhkan. Yang mati dibangkitkan. Hanya sebatas itu. Tetapi karena Tuhan melihat, menyembuhkan, memulihkan kita itu sebagai seorang individu. Dia mengenal kita. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Dia mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati kita. Lalu itulah yang dijama, dipulihkan oleh Yesus. Tidak setengah-setengah orang pulang dengan secara utuh. Tidak setengah-setengah pemulihan yang Yesus nyatakan secara utuh. Dan orang itu bisa benar-benar melihat kebaikan kuasa Tuhan. Karena pemulihan yang sudah dia alami. Sehingga orang yang tuli itu berkata, ayat 37 kita baca sama-sama yang ada tanda kutipnya. Satu, dua, tiga. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kita teringat pada ayat di dalam kejadian. Ia menjadikannya segala-galanya baik. Semua baik. Jadi adakah di antara kita yang masih kecewa dengan hidup kita? Kenapa Tuhan saya mengalami ini? Kenapa Tuhan saya susah seperti ini? Kalau kita berpengharapan semua yang dijadikannya baik, kita boleh terus melangkah. Dan kita boleh melihat pemulihan holistik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita masih kecewa berarti kita belum membuka hati untuk melihat pemulihan yang sudah Allah nyatakan dalam hidup kita. Saat saya merenungkan firman ini, saya teringat dengan pengalaman beberapa hari yang lalu saya mengantar suami saya berobat ke sebuah rumah sakit. Rumah sakit ini jauh, rumah sakit yang direkomendasikan oleh orang banyak dan kami harus berangkat ke tempat itu karena rumah sakit itu jauh. Lalu sampai di rumah sakit itu, saya ingin saya bertanya-tanya apa keistimewaan rumah sakit ini? Kenapa orang banyak selalu berkata, pergi ke situ, itu baik. Lalu saya dan suami saya, saya mengantar suami saya untuk datang ke rumah sakit itu. Ternyata ketika kami mendaftarkan diri kami, sejauh itu sama saja, gak ada bedanya. Daftar, antri setengah jam, kurang lebih sama lah seperti yang biasa saya alami di rumah sakit-rumah sakit sebelumnya. Lalu ketika kami setengah jam mengantri dokter untuk konsultasi dokter, tiba-tiba ada seorang ibu. Dengan senyum, dia memanggil nama suami saya. Dalam hati saya, saya berpikir, oh cepat juga ya di sini, besok kita menunggu paling kurang satu jam. Eh ini setengah jam saja sudah bisa berkonsultasi dengan dokter. Lalu ibu ini memanggil dan rupanya ibu ini bukan memanggil untuk masuk menemui dokter. Tetapi ibu ini memanggil kami untuk mengajak kami ke tempat yang lebih sepi dari keramaian. Karena kami menunggu di tempat duduk yang penuh dengan orang-orang, dia mengajak kami ke tempat yang lebih sepi. Lalu di tempat itu dia mulai memperkenalkan dirinya. Ternyata dia seorang biarawati, karena rumah sakit yang kami datang itu rumah sakit katolik. Dia seorang biarawati lalu dia memperkenalkan namanya, suster itu adalah Angel. Lalu ketika dia memperkenalkan namanya, dia memulai dengan satu pertanyaan yang sangat-sangat sederhana. Tetapi membuka percakapan yang luar biasa dalamnya. Dia membuka dengan satu pertanyaan, bagaimana perasaan Bapak? Lalu suami saya mulai bercerita, padahal dia bukan tipe orang yang mudah bercerita kepada orang. Tidak mudah terbuka, gak usah kepada orang yang dia kenal. Kepada istrinya pun belum tentu dia mau terbuka. Menceritakan perasaan yang dia alami, bagaimana kanker yang sudah dia alami. Dia belum bisa menceritakannya kepada orang-orang terdekat. Tetapi kepada suster ini, dia bisa menceritakannya. Tapi saya tidak menyimak apa yang mereka bicarakan. Tetapi setelah dokter memanggil, suster itu baru berhenti mengajak suami saya bercerita. Lalu setelah kami konsultasi dan kami lihat, oh ternyata hasilnya sama saja. Seperti yang dikatakan dokter di tempat kami sebelumnya. Tidak ada hal yang baru, tidak ada hal yang di luar ekspetasi, tidak ada sama seperti diagnosa atau cara yang ditawarkan di dokter sebelumnya. Tetapi ketika setelah kami berobat di rumah sakit itu, saya menyimpulkan, oh berarti suami saya nampaknya kecewa. Jauh-jauh kesini kami hanya datang untuk mendengar hal yang sama seperti yang disampaikan di rumah sakit sebelumnya. Karena rupanya bapak ibu, apa yang ada di pikiran saya tidak benar. Setelah kami berobat konsultasi, suami saya berkata, jauh-jauh saya datang kesini, Tuhan mau saya bertemu suster Angel. Saya kaget, kenapa bisa, dia hanya, bagi saya dia hanya sebagai konseling, dia menemani mu sebelum kau mengantri atau sebelum kau dipanggil untuk berobat konsultasi. Dia hanya menemani mu, tidak lama, hanya 5-10 menit. Tetapi kenapa kau berkata, jauh-jauh datang kesini ternyata Tuhan mau kau bertemu dengan suster ini. Rupanya, bapak ibu, suami saya melihat tatapan Tuhan Yesus dalam wajah suster ini. Dia melihat ada Tuhan yang tersenyum, mengasihinya, siap mendengarkan keluh kesahnya, siap untuk menguatkannya. Dan mengingatnya, mengingatkannya kepada ayat yang selalu menguatkannya. Apa, kata suster itu apa ayat penguatanmu? Suami saya berkata, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Suster ini hanya berkata, pegang itu pak, hanya itu kekuatanmu. Ketika saya merenungkan firman ini, saya jadi teringat, ternyata pemulihan Tuhan bukan hanya secara fisik. Ternyata pemulihan Tuhan sangat utuh di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengandalkan dokter, kita hanya mengandalkan pikiran kita. Tapi ternyata Tuhan menggunakan cara lain untuk memulihkan kita. Tuhan memulihkan status sosial kita. Tuhan memulihkan semangat kita. Itu tidak kita pandang. Yang kita lihat, oh hanya hal yang nampak dari luar. Itu yang terjadi ketika saya merasa, oh sama saja. Tetapi tidak dengan suami saya. Dia merasakan pemulihan secara holistik dari Tuhan. Tuhan menyatakan pemulihannya dengan cara Tuhan. Hanya satu yang dibutuhkan oleh kita. Kita mau pekah atau tidak. Kita mau buka hati atau tidak. Kita mau melihat atau tidak. Atau kita mau tutup mata. Oh tidak ada jalan terbuka buat saya. Tidak ada jalan lagi. Sudah tertutup. Tapi kalau kita mau pekah, kita mau buka hati, Tuhan bisa pakai apapun. Bahkan Tuhan bisa memakai pelayanan yang kita lakukan untuk memulihkan kita. Banyak diantara teman-teman pelayanan anak. Mereka itu orang-orang yang bukan datang karena mereka ingin mengajar. Tapi mereka tahu bahwa disitulah saya mendapatkan pemulihan. Disitulah saya mendapatkan Tuhan yang menjama saya. Dan itu bisa Tuhan pakai Bapak Ibu untuk mendatangkan pemulihan yang holistik bagi kita. Siapkah kita menerimanya? Atau kita tetap menutup mata kita? Siapkah kita menerimanya? Siapkah kita berkata terima kasih Tuhan? Apapun Tuhan pakai untuk menyatakan pemulihanmu. Siapkah? Maukah kita menjadi seorang perempuan sirofenisia dan seorang tuli yang benar-benar mengandalkan Tuhan? Datang kepada Tuhan dan percaya dengan cara Tuhan akan memulihkan kita. Mari kita bersama-sama dengan iman yang teguh membuka hati kita kepada pemulihan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih telah menonton. Bersama dengan paduan suara wilayah tiga, paduan suara karunia, kita akan membuka hati kita. Kita akan memuji bersama dengan pujian beri hatimu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan menonton. Tuhan menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Tuhan menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan 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 menonton. Kami yang dalam kelemahan tubuh, kami mau berdoa untuk jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh, kami mau berdoa untuk Ibu Stella Maris Siagian wilayah 3, Ibu Nilu Puturimbayani wilayah 3, Ibu Mintarsi Mijarto wilayah 5, Bapak Sugono Mahargono wilayah 6, Bapak Timotius Purnama Aditya karyawan kantor gereja, Bapak M. Andar Tambunan wilayah 8, Ibu Romy Palekahelu wilayah 9, Bapak Penatua Daniel Ngadimin wilayah 9, Ibu Yulita Boru Tarigan wilayah 9, Bapak Ria Simatupang wilayah 10, Ibu Titik Munindro wilayah 11, juga untuk saudara kami, Kak Christine wilayah, karyawan kantor gereja, kami menyerahkan rekan-rekan kami ini dalam tangan kasih Tuhan, jamahan Tuhan lah yang kami percaya mampu menyembuhkan saudara-saudari kami ini, dan kami percaya engkau menyatakannya dengan caramu yang ajaib, dengan kuasamu dan sesurut sesuai kehendakmu ya Bapak, kami menyerahkan keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan, teguhkan, sehingga boleh tetap sabar, tetap kuat, berpengharapan, dan kami percaya engkau menyatakan kuasamu lewat saudara-saudari kami ini ya Tuhan, kami juga bersatu hati dengan keluarga yang mengalami duka cita, keluarga Bapak Noto Subagio, keluarga Ibu Ong Sian Nio, kami percaya Tuhan engkau lah sumber penghiburan, sumber kekuatan keluarga-keluarga yang sedang berduka ini, kami percaya mereka boleh tetap melihat kasih kemurahan Tuhan dalam kondisi duka cita yang mereka alami, dan mereka boleh senantiasa dikuatkan dan mampu untuk terus melihat kebaikan Tuhan, kami berdoa untuk kami sekalian yang tidak disebutkan tapi mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan apapun yang menjadi kelemahan tubuh kami, apapun sakit penyakit kami, kami percaya engkau mengerti, engkau Allah yang peduli, engkau Allah yang melihat kami, engkau Allah yang punya rencana dalam hidup kami, dan sakit penyakit itu tidak memisahkan kami dari kasihmu ya Tuhan, kami percaya engkau menyembuhkan kami dengan caramu dan kehendakmu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami ini GKI Kebayoran Baru, untuk kami semua jemaatmu di tempat ini, juga untuk pelayanmu, penatua, pendeta, kami semua yang siap melayani mu ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ya Tuhan, boleh menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapanmu, biarlah kami boleh benar-benar menjadi persekutuan yang memberikan berkat, menyatakan terang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di sekitar kami, kami menyerahkan juga bangsa negara kami untuk setiap pemimpin pemerintah kami, kami percaya Tuhan memimpin mereka untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, yang melayani dengan baik, kami menyerahkan bangsa negara ini setiap rencana-rencana ke depan, kami percaya damai sejahtera dari Tuhan lah yang menaungi kami sekalian, kami boleh saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami ya Tuhan, untuk studi kami apapun yang masih menjadi kerinduan hati kami, kami percaya Tuhan engkaulah ala sumber kekuatan kami, engkaulah yang menyatakan jalan keluar yang terbaik untuk kami, kami yang mencari pekerjaan, kami yang menanti buah hati dalam kehidupan keluarga kami, kami yang masih bergumul dengan studi kami, kami percaya Tuhan engkau buka jalan agar kami boleh melaluinya, dan kami boleh bersaksi ya Tuhan bahwa tiap langkah kami diatur oleh engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini Tuhan, kami juga teringat untuk korban bencana alam yang ada di lombok, kami percaya Tuhan engkau memulihkan mereka secara holistik ya Tuhan, mereka boleh benar-benar melihat bahwa engkau ada apapun kondisi mereka, engkau selalu bersama dengan mereka, kami menyerahkan keberadaan mereka, engkau lah yang memulihkan mereka ya Bapak. Dan berikanlah kami hati juga yang peduli, yang ikut berpartisipasi untuk ikut ambil bagian dalam proses pemulihan orang-orang yang mengalami bencana alam ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan banyak hal yang kami mohonkan kepada-Mu, kami menyerahkannya semua di dalam kuasamu ya Tuhan. Engkau Allah yang jauh lebih mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati kami, sempurnakanlah doa yang sudah kami ucapkan ini ya Tuhan, dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkau lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Sampai selamanya. Saudara-saudari, Masmur berkata, Haleluya, sungguh, bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku, dan mewartakan kuasanya dengan hidung merdu. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, parawat yang pedih. Dosa betapa pun besar, riba saudaranya, kuasa iblis pun lenyap, lepas tawanan-Nya. Yang bisutulis soraklah, memuji tabib-Mu, tembutal lumpuh dan lemah, berbangkitlah sembuh. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, engkau sebar di dunia, agungnya namamu. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Jemaat dipersilahkan berdiri. Terima kasih atas dukunganmu. dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena di pagi ini, Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami, untuk dapat memberikan sebagian dari harta, yang kami miliki sebagai persembahan bagimu. Tuhan kiranya menguduskan persembahan ini, agar layak di depan hadiratmu yang kudus, dan memimpin anak-anakmu, yang mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan semata-mata, untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Amin. 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 Amin.